Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di program IHOLJOM Iya dan jangan lupa Anda bisa tetap berlangganan kami di 031-566-0109 Tema kita adalah LPBNU menyambutkan di kesadigaan bencana nasional Dan jangan lupa pemirsa yang kita masih ini adalah bagaimana cara menanggulangi bencana Terutama kita bisa selamat karena diri kita sendiri Mungkin Anda nanti bisa bertanya pada dua orang yang sudah sangat ahli Bagaimana sih tips ya Tips kita bisa lari atau menyelamatkan diri dari sebuah bencana Ini juga akan kita bahas pada segmen-segmen berikutnya Saya ke CA6 dulu Jadi narasumber di TOT juga kemarin? Ya kemarin kita didugasi oleh ketua untuk mempersiapkan Mulai A sampai Z Kemudian untuk narasumbernya kita datangkan fasilitator Juga teman-teman kader NO juga Itu dari Mas Rurid dari Malang sama Mbak Darmo yang dari Kediri Kemarin itu Kita mengangsuh istilahnya apa ya? Mengangsuh kauruh kepada mereka Belajar kepada mereka Alhamdulillah Bagi di sana CA6 juga terlibat ya di sana ya? Secara otomatis ya? Baik-baik Kalau dari rangkaian LPBNU ini apa saja nanti selain TOT Kemudian tadi melibatkan teman-teman Ma'arif ya untuk acara simulasi ini selain itu apa? Untuk program kerjanya sih kita sebenarnya terus terang kalau dipikir tidak kuat Karena posisi mulai dari mitigasi bencana itu kita kan fokusnya di posisi prabencana Pada waktu bencana itu adalah semua lembaga kami ajak untuk bersama-sama Tapi kalau prabencana kita fokus menangani mulai dari ya gimana orang itu mengurangi apa tidak sampai terjadi bencana Yang kedua sampah terutama juga itu juga tugas kami Mengikuti lingkungan, membersihkan pendistribusiannya gimana sampah itu Kemarin kan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan sampah plastik Sinergi nggak dengan lembaga lain atau dengan malam lain LPB? Kita rata-rata hanya masih sinerginya sama teman-teman Ibnu, IPP sama Fatayat mungkin Sama Fatayat baik Kemarin karena masalah daur ulang kemarin kan gitu Ada lagi yang nanti masalah penghijauan ini urusannya sama kita Kalau sama dinas, dinas kehutanan Dinas kehutanan lah Kalau masalah bencana nanti juga posisinya semua lembaga Semua lembaga kita ikutkan semua karena pada waktu bencana itu sangat dibutuhkan Semua lembaga baik itu dari lembaga dakwal, lembaga taklif un'asr Semuanya kita katun semua kalau seperti bencana pada waktu bencana itu Tapi kalau pada pra ini memang kita masih dianggap bisa dianggap nggak kerja Tapi nggak tahunya memang itu untuk mengurangi resiko bencana kita Baik, baik Ada berapa tahapan? Ada pra bencana? Kalau bencana itu ada tiga Baik Pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana Nah yang sangat pra itu biasanya dinamakan adalah mitigasi bencana Yang pra itu biasanya umumnya itu adalah mitigasi bencana Nah dalam mitigasi bencana itu bagaimana kita mengurangi dan mengurangi resiko bencana Jadi gimana caranya kalau terjadi bencana masyarakat itu tidak sampai jadi korban Karena sekian banyak macamnya bencana itu ada kebakaran, gempa bumi, terus ada gunung meletus dan terus terang posisinya Lumpur masuk nggak? Lumpur masuk Masuk ya? Kita juga harusnya Baik Jadi langkah-langkah apa yang kita lakukan apabila terjadi bencana-bencana Nah jangankan itu, sekarang malah bencana-bencana sosial, bencana-bencana lingkungan yang sangat-sangat sulit kita hadapi termasuk masalah sampah Sampah kemarin sampai kita bahas secara nasional itu bagaimana sampai di MUNAS kemarin MUNAS NU yang ada di Jawa Barat Sampah plastik Sampah-sampah plastik Itu yang sangat, sebenarnya sangat berat kalau posisi sampah Oke, kalau disampaikan oleh Ca Amin bahwa ada mitigasi bencana itu pra bencana Kalau saat bencana apa yang dilakukan ini Ca Amin? Sebenarnya gini, memang isunya tentang penanggulangan bencana ya Dulu kita, masyarakat itu berpikir, penanggulangan bencana itu ya ada gerakan ketika ada bencana kan gitu aja Tetapi paradigma itu sekarang kan kita ubah Harus dirubah Harus dirubah Bahwa penekanan, penanggulangan bencana itu justru malah ketika tidak ada bencana Artinya pada pra bencana Makanya tadi Mas Amin ngomong masalah mitigasi Nah disitu justru ini langkah-langkah yang sangat banyak yang bisa kita lakukan Termasuk mempersiapkan masyarakat tertentu bagaimana menghadapi bencana itu Karena memang hasil penelitian di Jepang itu juga mengatakan itu Korban yang selamat itu, selamat karena apa? Karena memang karena dirinya sendiri Yang ditolong oleh relawan itu hanya sekitar 5% aja Yang ditolong oleh pemerintah itu hanya sekitar 5% aja Justru belajar dari itu Maka paradigma penanggulangan bencana itu lebih difokuskan pada ketika tidak ada bencana Nah ketika ada bencana, memang ada beberapa tahapan yang Kalau di sekitar kita, umumnya di Indonesia Alhamdulillah gerakannya sudah sangat-sangat masif Tidak hanya di, apa namanya, tidak hanya di NU saja Tapi yang lain juga sudah sangat langsung turun tangan kan gitu Seperti yang ada di Lombok Tidak ada, hampir tidak ada satu pun lembaga yang tidak turun ke sana Kemudian apalagi di Jawa Timur kemarin Semua kita bisa bersatu untuk menangani masalah Lombok Sampai PWNU Lombok itu mengatakan hampir 80% Itu bantuan dari Jawa Timur Ya kemarin dari relawan-relawan juga itu sampai hampir satu bulan lebih ada di sana Seperti itu Termasuk Cak Anam sama Cak Amin juga kan? Iya Wajib ya? Wajib itu Kita berdosa besar kalau tidak datang Berapa lama kemarin di sana? Kalau boleh tahu, coba feedback Saya sampai 5 kali Berkali-kali Berkali-kali kan kita Berarti merasakan beberapa getaran gempa yang secara itu ya? Ya sampai sempat juga ada cerita lucu sampai ditertawain oleh teman-teman Ketika pagi kita masih tidur Tahu-tahu terjadi gempa lari ke depan Di halaman itu teman sudah sedang ngopi Mempersiapkan mau kegiatan selanjutnya Kita yang ditertawain lari Kenapa? Takut mati Padahal tidak ada apa-apa Ada gempa Tidur Kita tidur Kok getar gini? Kita lari Yang di luar teman Yang di luar teman Karena memang sudah ada Ya Betul Insya Allah Kalau TOT itu kemarin Materinya pun juga masalah mitigasi bencana Apakah itu juga disampaikan kemarin Cak Amin? Betul Posisinya kemarin Hanya pada mitigasi bencana kah? Atau pada semua? Kita fokusnya masih di mitigasi bencana Karena posisinya bagaimana kita mengurangi risiko Betul Bencana itu Bencana Memang pada saat bencana kita Hampir tidak dikatakan tidak mungkin terjun Memang wajib terjun Karena semua lembaga itu pasti akan menunggu LPBI Bagaimana kondisi yang ada di lokasi Karena pasti kemarin waktu di Ponorogo Waktu di Pacitan yang sampai Sampai tidak bisa lewat dimanapun Teman-teman sudah siap Ada yang sudah siap bagian asesmen itu sampai Sekali dibuka langsung dia harus masuk dan melihat Kondisi lapangan asesmen awal itu sangat Sangat Ya mengkhawatirkan juga Saya harus Konfirmasi terus sama teman-teman Yang ada di Ponorogo Untuk nembus kepada Pacitan Ada teman-teman yang sampai Harus nunggu Lagi dibersihkan sama Traktor Kita harus nunggu di belakangnya Jadi kalau sudah bersih kita masuk Bersih masuk Jadi itu yang sampai kita Merasa was-was kepada teman-teman Gimana siap Pokoknya harus siap Untuk membantu kan gitu Bahasanya sudah siap untuk membantu kepada korban Tapi akhirnya kita Dengan beberapa kondisi yang sekarang ini Memang Pengen rasanya Warga itu Tidak harus menunggu bantuan Tidak harus menunggu Instruksi Tapi kalau sudah ada gejala kayak gini Berarti itu mau ada bencana Karena bencana itu pasti ada Ada tanda-tanda yang mungkin kita Tidak paham posisinya Jadi harus waspada ya Waspada betul Apalagi kondisi untuk Indonesia saat ini Minimal gempa itu sudah hampir tiap hari Kalau saya lihat Itu di berita BMKG Itu posisinya hampir 5-6 kali per hari Itu gempa yang terjadi di Indonesia Cuman tidak Kalau di sini kita tidak terasa Tidak terasa Posisinya ada di titik-titik yang Di Munjokerta mungkin terasa Kemarin juga Beberapa tidak tertentu Sekarang lagi ini Sekarang lagi batuk Gunung Merapi Gunung Agung Gunung Merapi Gunung Agung Bromo kemarin juga sempat Batuk-batuk kecil Tapi akhirnya kita Kita tetap koordinasi Malah besok juga ada Undangan dari Kes SOS Yang mana menangani juga Masalah kebencanaan Ini mungkin Mungkin dari Pemprov Mau dikoordinasikan Gimana antar relawan Biar jadi satu Biar satu komando Betul Yang memang Memang banyak pada Posisi pra itu Tidak begitu diperhatikan Sama orang Baik itu dari pemerintahan Baik itu dari Kelembagaan DNU sendiri Disangkanya kita juga diam Karena tidak ada bencana Disangkanya kita diam Pada hal Kita bagaimana Turun ke sekolah Karena apa Melihat Kalau sudah dewasa sih Agak sulit kita Memberikan Pendidikan Tapi kalau Mulai masuk Sekolah Dasar Menengah Itu Ayo kita Apalagi kita masuk ke Pramuka Masuk ke PMR Yang ada Itu lebih mudah Karena Kecinta Kalau di mahasiswanya Di pencinta alam Di pencinta alam Pencinta alam Pencinta alam Pramuka Itu Kalau diajak semacam Kayak gitu Paling-paling seneng Responnya bagus Responnya Pak Masuk terus Sama ini Mungkin saya nambah sedikit ya Tentang TOT kemarin Ada fokus Yang kita garap bersama Barangkali Fokus ini Yang masih Belum banyak Di Apa ya Menjadi perhatian Fokusnya di apa ini Di satuan pendidikan Kan namanya SPAB Satuan pendidikan Aman bencana Ini pemerintah juga Sudah mengeluarkan Apa namanya Surat-surat edaran Dan sebagainya Jadi Yang kita garap nanti Di TOT kemarin Kita mempersiapkan Fasilitator-fasilitator Untuk membentuk Apa ya Satuan pendidikan Aman bencana Di cabangnya masing-masing Kerjasamanya nanti Diharapkan Melalui LPM Arief Sama RMI Yang LPM Arief Di Satuan pendidikan Mungkin di Madrasah Sanawiyah Atau Aliyah Kalau yang di RMI nya Di Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Jadi kita sudah menyiapkan Saat ini kita sudah mempunyai 30 orang ya Fasilitator Di awal Di awal TOT ini Disimpan dulu Kita jadah sejenak Baik Rihanna Ursa Jangan kemana Tersangsikan Perkini Fajamnya Dengan saya Yulia Kamila Bisa jadah akan Kuali hadir untuk Anda